Empat orang narapidana rutan Lok Sukon Aceh Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus kericuhan yang terjadi di rutan tersebut pekan lalu. Kericuhan terjadi karena provokasi seorang napi berinisial SS lantaran sakit hati. Dari hasil penyelidikan polisi terkait kaburnya 73 napi di rutan Lok Sukon Aceh beberapa waktu lalu, empat napi ditetapkan sebagai tersangka termasuk provokator berinisial SS. Polisi mengamankan barang bukti kursi besi yang digunakan napi untuk mendobrak pintu rutan. Tersangka utama berinisial SS mengaku dirinya nekat melarikan diri dari rutan karena sakit hati terhadap pacarnya yang juga napi rutan setempat. Karena marah, SS berupaya membobol rutan sehingga napi lainnya ikut kabur. Kasat Reskrim Polres Aceh Utara, Ibtu Reski Khalid Diansah mengatakan, dari 73 napi yang kabur, 34 diantaranya telah ditangkap dan 39 napi lainnya masih melarikan diri. Saya karena emosi sama si Marlia itu, jadi saya timbul satu emosi yang sangat nekat. Nekatnya itu saya udah nggak takut lagi untuk mati, udah nggak takut. Timbul lah rasa nekat itu, itulah saya kabrak terus pintu tiga kali, baru orang itu ngikut semua untuk membukakan pintu. Karena pintu sel perempuan cepat ditutup, jadi saya nggak mengikuti di situ lagi. Melihat tanggungan udah pada lari semua, dan saya kesempatan untuk lari. Ada empat tersangka yang kita tetapkan dalam pengerusakan lapas ini. Yang pertama SS, selaku provokator, pelaku utama. Kemudian NS, kemudian BS, dan RI. Yang baru kita bisa hadirkan, baru dua. Karena satu sudah melaksanakan sidang, dan satu lagi sudah berada di rutan. Selamat menikmati.